Intro Mulainya dari pertanyaannya Kang Gunawan tentang indikator kebahagiaan Belakangan memang dicoba diterbitkan namanya World Happiness Report tentang indikator negara-negara yang penduduknya mengalami atau merasakan kebahagiaan dan ternyata dari urutan beberapa negara yang indeks kebahagiaannya tertinggi itu kalau di tahun 2018 data yang dilansir itu Finlandia Finlandia negara tertinggi yang merasakan penduduknya hidup bahagia ada beberapa instrumen-instrumen yang diukur menjadi alat ukur kebahagiaan disamping kesehatan, ekologi, spiritualitas, terus kesejahteraan hidup nah itu yang menjadi terus pendapatan per kapita nah itu indikator-indikator yang menjadi alat ukur sebuah negara penduduknya apakah bahagia atau tidak nah pertanyaan Kang Gunawan apakah juga Imam Ibn Atta'illah asalkan dari memiliki indikator-indikator tentang kebahagiaan manusia rata-rata dari berbagai pakar terutama kajian-kajian tasawuf biasanya memberikan indikator itu kata kuncinya adalah disyukur jadi indikator kebahagiaan dalam perspektif tasawuf itu indikatornya adalah kebersyukuran ternyata memang energi kebersyukuran itu pada akhirnya nanti akan memantik satu pola, satu manajemen yang juga ditawarkan dalam world happiness report itu tadi pertama tentang ekologi hanya orang bersyukur yang dia selalu berprinsip bagaimana bisa menjaga ekosistem lingkungan secara baik bahwa kita dikasih oleh Tuhan itu cuma-cuma udara yang cuma-cuma tanah yang dipijak secara cuma-cuma tumbuh-tumbuhan yang setiap hari memfilter oksigen itu juga tugasnya oleh Allah dihadirkan secara cuma-cuma itu hanya akan bisa dirawat oleh orang yang dalam dirinya selalu terbenam dimensi rasa syukur hanya orang yang tidak bersyukur hanya orang yang raguslah yang pada akhirnya dia melakukan pengerusakan di alam jadi sistem ekologi bisa rusak itu pasti yang melakukannya adalah orang-orang yang tidak memiliki dimensi rasa syukur yang kedua bahwa salah satu indikator kebersyukur apa indikator kebahagiaan itu juga salah satunya diukur melalui apa pendapatan per kapita bahwa kita senantiasa begitu banyak karunia Allah yang dicurahkan kepada kita hanya orang bersyukur juga lah yang dia mau mendaya gunakan potensi dan kesempatannya jadi kalau ada orang yang males kalau ada orang yang pendapatan per kapitannya rendah itu boleh jadi juga daya syukurnya rendah orang males bekerja orang males tidak melakukan hal apa-apa itu kemalasannya itu tanda ketidakbersyukuran orang untuk bisa pendapatan per kapitannya naik karena dia memaknai dengan kebersyukuran salah satunya adalah mendaya gunakan seluruh potensi yang ada dengan kesehatannya dia tidak mau kesehatannya terbuang sia-sia dia mau daya gunakan dengan jaringannya dia tidak mau jaringannya sia-sia dia mau daya gunakan dengan peluangnya dia tidak mau peluangnya dia sia-siakan begitu saja dia daya gunakan lagi-lagi siapakah orang yang akan pendapatan per kapitannya naik orang yang dalam dirinya tumbuh rasa kebersyukuran apalagi jadi seluruh indikator yang dibangun dalam growth national happiness itu atau dalam world happiness report itu seluruhnya energinya, sumber energinya dari syukur makanya dalam Al-Quran atau termasuk pendapatnya Imam Ibn Al-Aqadar atau ulama-ulama yang lain bahwa indikator kebersyukuran itu apa indikator kebahagiaan itu ketika seseorang mampu bersyukur sayangnya sedikit sekali sangat sedikit sekali orang yang mau berjaya syukur kenapa? kita senantiasa repot menilai harta orang lain sementara kita sendiri kadang mengabaikan potensi peluang rezeki yang ada di diri kita kita selalu repot menilai rumput tetangga padahal kita sendiri punya rumput kita kadang selalu repot menilai mobil orang lain padahal kita sendiri sudah punya kesempatan untuk bergerak nah daya syukur inilah yang pada akhirnya orang memantik, memicu kurang terus dan bahkan pada level tertentu disebut namanya rakus kerakusan-kerakusan inilah yang pada akhirnya membuat tatanan kebahagiaan itu tidak terbangun contoh belakangnya lagi kita lagi dihebohkan tentang kebakaran hutan dan lahat siapakah yang melakukan? hutan kebakaran itu tidak langsung otomatis kebakaran tetapi ada pemantik ada orang yang dia berlaku zolib ada orang yang dia berlaku rakus entah kepentingannya ekonomi entah kepentingannya politik tetapi ada kerakusan di situ sehingga mengganggu di ekologi orang yang menghirup oksigennya menjadi terganggu karena terganggu berarti kebahagiaannya terganggu ekologinya, ekosistemnya mulai bermasalah betapa banyak binatang meninggal betapa banyak tumbuh-tumbuhan terbakar yang butuh di recovery itu butuh waktu panjang pohon yang besar yang dia tumbang karena terbakar untuk bisa besar lagi butuh waktu puluhan tahun tetapi kerakusan inilah yang pada akhirnya menjadikan ekologi dan ekosistem ini menjadi rusak jadi siapakah orang yang senantiasa tidak pernah bahagia orang yang dalam dirinya selalu ada kerakusan orang yang dalam dirinya selalu merasa kurang terus karena disitu sebetulnya ada kapasiti orang yang oper kapasiti pasti akan bermasalah contoh kita punya kendaraan mobil bak daya tampungnya daya kapasitinya katakan daya kapasitinya katakanlah 5 ton terus karena rakus dibawa angkutan dibawa muatan tidak lagi 5 ton karena rakus kurang 20 ton yang oper kapasiti ini pasti akan rusak tidak hanya rusak kendaraannya jalannya menjadi rusak potensi keselakaan di jalan akan terjadi kasus sipularang salah satunya oper kapasiti nah makanya kalau ada yang rakus kalau ada yang zolim itu efeknya tidak hanya dirinya tetapi potensi orang sekelilingnya juga berpotensi kena imbasnya kan yang melakukan pembakaran mungkin beberapa gelintir orang tetapi ratusan ribu orang bahkan jutaan orang merasa terganggu akibat kezoliman atau kerakusan yang dilakukan ada motifnya kenapa dibakar supaya menjadi perubahan lahan yang asalnya hutan bisa nanti dikonversi atau dikonservasi menjadi tanaman mama sawetan dan sebagainya nah lagi-lagi kalau ada hegemoni kerakusan pasti akan jadi masalah jadi ukuran indikator kebahagiaan orang itu tidak lagi diukur oleh instrumen-instrumen hartanya tidak lagi diukur oleh instrumen jabatannya tetapi dalam agama diukurnya instrumennya melalui syukur siapakah yang bersyukur itu orang yang mampu menikmati apa yang ada bukan orang yang mencari apa yang tidak ada bukan orang yang menikmati apa yang tidak ada tetapi siapakah orang yang bersyukur itu orang yang mampu menikmatinya apa yang ada Sehat itu kan Itu sebetulnya sudah menjadi indikator orang Untuk tidak ada alasan untuk tidak bahagia Sehat saja, satu saja indikator sehat Itu sebetulnya modal yang sangat cukup Yang oleh Allah dikasih cuma-cuma kepada kita Itu sebetulnya kalau kitanya mau bersyukur dengan kesehatannya Itu menjadi indikator bahagia luar biasa kan Dengan sehat makan apa saja menjadi nikmat Menjadi tidak nikmat karena kita menuntut yang tidak ada Tidur Tidur itu kalau sehat nikmatkan Tidur sakit sekalipun di hotel bintang 5 Ya gak nikmatkan Nah kita menjadi tidur tidak nikmat karena kita menuntut Yang lebih dari itu Pengennya spring bednya yang high quality Ya sah-sah saja kalau itunya bisa direngkut Tapi kalau tidak bisa direngkut terus ada di pikiran saja Energi kalori pikiran kita menjadi terkurah Sehingga kita abai menikmati potensi yang lain Nah jadi apakah indikator Kebahagiaan menurut versinya Ibnu Ata'illah Indikatornya adalah kebersyukuran Tetapi ingat Jarang sekali loh Orang yang bersyukur Makanya di Al-Quran Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur Itu artinya tandanya Boleh jadi juga orang sedikit sekali yang merasakan Hidupnya penuh kebahagiaan Karena Instrumen atau indikator kebahagiaannya syukur Sementara orang yang bersyukur sedikit Berarti juga orang yang hidupnya bahagia Ternyata sedikit juga Nah siapakah yang mau bersyukur Silahkan Syukur itu tidak monopoli karena status sosial Kebahagiaan itu tidak monopoli orang yang memiliki status sosial Tetapi kebahagiaan itu silahkan milik siapa saja Bagi orang yang dia hidupnya Mau menebar kebersyukurannya Dimanakah letak kebersyukuran itu Luaranya lagi-lagi di hati Tidak di sini Tidak di mata Tidak di telinga Tidak juga di lisan Tetapi di sini Di hati Nah Makanya Penting sekali agar hati itu senantiasa tetap sehat Karena dia nanti akan bisa Menjadi tempat untuk menyemai benih-benih kebersyukuran Tetapi kalau hatinya tandus Benih-benih kebersyukuran ini Tidak akan bisa tumbuh Kira-kira itu penggunawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!